India meresmikan terowongan di dataran tinggi yang melewati pegunungan Himalaya. Beberapa bagian strukturnya mencapai ketinggian 13.000 kaki. New Delhi mengatakan terowongan itu dirancang untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan siap menghadapi segala akses cuaca, keperbatasan bersamanya dengan China. Ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dengan Beijing. Amerika Serikat mengomentari hal ini pada hari Rabu, menunjukkan dukungannya terhadap India, mitra strategisnya. Amerika Serikat mengakui Arunachal Pradesh sebagai bagian dari wilayah India dan kami sangat menentang segala upaya sepihak untuk mengajukan klaim teritorial melalui serangan atau perambahan, militer atau sipil, di sepanjang garis kontrol aktual. Konstruksi pada proyek ini sekarang telah selesai. Yang disebut sebagai terowongan selah ini membutuhkan waktu hampir 4 tahun untuk diselesaikan karena sejumlah tantangan teknik. Perdana Menteri India Modi mengunjungi lokasi tersebut awal bulan ini. Terowongan itu terletak di salah satu dari dua wilayah utama yang disengketakan. Baik China maupun India mengklaim wilayah tersebut. Kementerian Luar Negeri China mengeluarkan pernyataan terkait proyek itu satu hari setelah dukungan Washington, mengatakan bahwa Beijing dengan tegas menentang dan meminta Washington untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Washington mengakui India sebagai mitra penting di Asia, terutama untuk melindungi perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, China dan India adalah negara yang memiliki senjata nuklir. Masalah perbatasan yang memanas di antara keduanya tetap menjadi masalah utama, terutama setelah bentrokan antar pasukan yang menyebabkan kematian di kedua belah pihak pada tahun 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!